Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita bertemu di channel ini Channel yang membahas materi-materi Pembelajaran bahasa inggris, IPA dan matematika Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bahasa inggris Yaitu simple past tense Seperti yang sudah kalian ketahui Materi simple past tense adalah materi tensis yang kedua setelah simple present Kita akan membahas materi simple past tense kali ini Sebelum itu bagi kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk subscribe dan like channel videonya Agar kalian nanti jika ada video-video terbaru bisa langsung update Oke kita langsung masuk ke materi simple past tense Materi simple past tense ini kita akan bahas dimulai dari pengertian simple past tense Simple past tense adalah Biasanya dia kalimatnya digunakan untuk Untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa di waktu lampau Atau kegiatannya sudah terjadi atau sudah selesai Sudah terjadi di waktu lampau Jadi simple past tense itu menyatakan suatu kegiatan yang kegiatannya sudah terjadi di waktu lalu atau di waktu lampau Sudah selesai Itu penggunaan simple past tense Jadi kalau kalian ingin menyatakan suatu kegiatan atau membentuk suatu kalimat yang kejadiannya sudah terjadi di waktu lampau Kalian menggunakan simple past tense Nah itulah penggunaan simple past tense Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis simple past tense Seperti yang kita sudah bahas di simple present di video yang lain Simple past tense juga terdiri atas dua jenis Yang pertama adalah yang memakai to be Di dalam simple past tense memakai to be was dan were Dia memakai to be was dan were To be nya cuma dua ya was dan were Kapan dia menggunakan to be jika kalimatnya diikuti oleh adjektif atau kata sifat Selain itu juga jika diikuti oleh noun atau kata benda Jadi jika ada suatu kalimat diikuti oleh adjektif atau noun Maka subjeknya harus memakai to be Sebenarnya dalam simple past tense dia menggunakan to be bentuk kedua Itu was dan were Kita lihat contohnya I was happy Kita lihat disini ya kalimat ini menggunakan adjektif happy Ya makanya dia harus diikuti oleh to be Karena simple past dia menggunakan to be nya was Ya contoh lagi misalnya You were a student You were a student Disini kita lihat ya Dia menggunakan noun setelah subject you Oleh karena itu dia menggunakan to be were Ada to be nya disini were ya You were a student Ya itu jenis pertama dari simple past tense Berikutnya jenis kedua Ada simple past tense yang menggunakan verb Nah verb nya verb bentuk kedua Atau kata kerja bentuk kedua ya Jadi ada yang memakai to be To be bentuk kedua Tadi juga ada yang memakai verb Atau peta kerja bentuk kedua Gimana contohnya kita lihat Ya Kita lihat misalnya Disini ada kalimat they studied They studied Studied disini bentuk kedua ya Jadi kalimat ini they studied Itu adalah simple past Kenapa simple past Karena kata kerjanya studied ini Bentuk kedua dari kata kerja ya Misalnya lagi contohnya You slap You slap Ya kita lihat disini slap Adalah kata kerja bentuk kedua Oleh karena itu kalimat ini adalah Kalimat Data tenses simple past Karena menggunakan verb to Oke Sekarang kita lanjutkan materinya ya How to change the sentences into positive, negative, interrogative Bagaimana kita mengubah dalam simple past Kalimatnya menjadi bentuk positif, negative, dan interrogative Kalimat pertama yang jenis pertama Yang menggunakan to be Yang menggunakan to be was war Gimana caranya Oke kita lihat langsung Ya Sebelum itu kita lihat Kita ulangi dulu pemakaian to be Pemakaian to be dalam simple past He she ate menggunakan was He she ate I disini menggunakan was Ya We you day menggunakan were Ya jangan lupa He she ate menggunakan was We you day menggunakan were Itu dalam simple past Yang menggunakan to be ya Sekarang kita lihat contohnya Misalnya ada kalimat She beautiful disini ya Karena beautiful adalah Simple past Eh karena beautiful adalah Menggunakan simple past Kita ingin mengubahnya ke simple past Yang menggunakan to be Kenapa menggunakan to be Karena dia diikuti oleh beautiful Beautiful itu kata sifat Ya Beautiful adalah kata sifat Bagaimana kita mengubahnya Kita lihat Ya Subject to be adjective Ya Kita lihat disini Subject she She diikuti apa Was Diikuti was Kemudian diikuti oleh adjective Yang itu beautiful Jadi she was beautiful Dia dulu cantik She was beautiful Artinya Ini menunjukkan Waktunya waktu lampau ya She was beautiful Karena dia menggunakan to be Bentuk kedua Yaitu was She was beautiful ya Bagaimana kita merupakan ini Menjadi bentuk Negatif Kita lihat Subject To be Not Adjective Menjadi Subjectnya she To be Was Tambahkan not Ya Diikuti oleh adjective Beautiful Tadi ya She was not Beautiful Itu untuk negatif Untuk interrogative Gimana Kita lihat Ternyata to be Dimajukan ke depan Subjectnya di tengah Adjectivenya Mengikuti ya Jadi was Nya di depan Was She Beautiful Ya Was She Beautiful Jadi to be was Dimajukan ke depan Dalam interrogative Oke Itu bagaimana kita mengubah Simple pass Yang menggunakan to be Menjadi kalimat positif Negatif Dan Introgative Oke Berikutnya Kita lanjutkan Bagaimana cara mengubah Simple pass Yang memakai verb Menjadi Bentuk Positif Negatif Introgative Kita menggunakan kalimat positif Dahulu ya Bagaimana caranya mengubah Kalimat Simple pass Yang memakai verb Positif Negatif Integratif Ya Kita lihat disini Rumusnya Subject He she it Diikuti oleh Verb to Jadi dia langsung Kalau kalimat positif He she it Subject diikuti langsung Verb to Kita lihat contohnya Ya Nah kalimat She drink coffee Ini kalimat Masih dasar Ya artinya Kata kerjanya Belum diapa-apakan Ya Sekarang kita akan mengubahnya Menjadi bentuk Positif Simple pass Karena dia menggunakan Verb Ya Drink itu Verb Ya drink itu Verb Kita akan memakai Simple pass Oleh karena itu Simple pass nya Diikuti bentuk kedua Kita lihat disini Drink Bentuk ke satu Diikuti oleh Drink Bentuk kedua Jadi drink Berubah menjadi Drink Dan Di verb to Ya Verb one drink Verb to nya Drink Sekarang kita akan Mengubahnya menjadi Subject She Ya Diikuti oleh Verb to Drink Diikuti oleh Kalimat Objek Coffee Ya Kalau objek Tidak berubah Ya Tuliskan saja langsung Coffee Yang berubahnya Kata kerjanya Drink Berubah menjadi Drink Ya Oke She drank coffee Ya itu menjadi kalimat positif Simple pass Ya Kemudian gimana Untuk subjek I You 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 Subjek I You 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 Sama Ya Sama Diikuti bentuk kedua Juga Ya Berarti kita langsung tuliskan I Drink Coffee Jadi tidak ada Yang berubah Jadi He She It I You You Day Kalimat positif Simple pass Sama-sama Mengikuti Bentuk K Dua Oke Berikutnya Bagaimana Mengubahnya menjadi Bentuk Negatif Simple pass Yang menggunakan Kata kerja Ya Kita lihat Untuk subjek He She It Menggunakan Did not Menggunakan Bentuk ke satu Oke Jadi Dia menggunakan Bentuk ke satu Kita lihat Ada perubahan K Ya Yang berubah Adalah Verb 2 Menjadi Verb 1 Dalam kalimat Negatif Itu yang harus Dicatat Verb 2 Dalam kalimat Positif Tadi Dia menjadi Verb 1 Karena ada Did not Disitu ya Jadi kalimat Ini menjadi Bagaimana She Did not Drinknya Kembali Ke bentuk Ke satu Ya Drinknya Kembali Ke bentuk Ke satu Tidak Drink lagi Tapi menjadi Bentuk ke satu Menjadi She did not Drink coffee Ya Bagaimana Bagaimana dengan subjek I will Oh Ternyata Sama Ya I will You D Juga diikuti Did not Diingkuti Verb 1 Ya Menjadi Example Kita lihat I drink coffee Menjadi I did not Drink coffee Ya I did not Drink coffee Sama Ya Did not Subjek I Diikuti Did not Diikuti Bentuk Ke satu Kembali Bentuk ke satu Verb 1 Drink coffee Ya Seperti itu Oke Sekarang Untuk membentuk Kalimat Simple pass Introgative Yang memakai Verb Nah Lihat Subjek She did Didnya Dipindahkan Ke depan Ternyata Verbnya Kembali Ke bentuk Ke satu Tidak Bentuk Ke dua Lagi Contohnya Kalimat yang Tadi Kita akan Ubah Ya Nah Did Di depan She Subjek Diikuti Drink Jadi kembali Ke bentuk Ke satu Tidak Bentuk Ke dua Lagi Coffee Did she Drink Coffee Berikutnya Subjek I Will They Did Di depan Sama Ya Verb 1 Kalau Subjek I Will You Date Ternyata Sama Ya Did Nya Sama Di depan Ikuti Verb 1 Ya Kita Lihat I Drink Coffee Menjadi Did Di depan I Subjek Drink Kembali Ke bentuk Ke satu Drink Ya Diikuti Objek Coffee Di the eye Drink Coffee Oke Jadi seperti itu Yang harus dicatat adalah Dalam Bentuk Negatif Dan Introgatif Verb itu Kembali Ke bentuk Ke satu Itu Drink Ya Tapi Di bentuk Positif Verbnya Diikuti Bentuk Ke Dua Ya Ternyata Ternyata